Oke, kita sekarang baca berita ya, baca berita ini dari mojok.co ya, judulnya adalah Curahan Hati Korban Sindikat Penipuan Kerja Online Stress Uang Tabungan Puluhan Juta Lenyap ya, jadi penipuan berkedok kerja online memakan banyak korban uang puluhan juta lenyap dalam sekejap berkat kecanggihan pelaku memanipulasi pikiran beberapa korban membagikan ceritanya ini ada Rima, 28 tahun sedang mengandung buah hati saat pesan ajakan untuk menjalankan kerja online datang di WhatsApp jadi Rima ini lagi mengandung kemudian tiba-tiba ada ajakan di pesan WhatsApp untuk melakukan kerja paruh waktu ya, di video ini atau maaf di channel ini sudah banyak sekali diulas tentang penipuan kerja paruh waktu ya berbekal sebuah tautan ke grup telegram, ia mendapat banyak informasi tentang peluang mendapatkan pundi-pundi rupiah secara mudah jadi emang modusnya nanti dimasukkan di grup telegram biar apa? kan biar penipu bisa memanipulasi otak kita gitu loh karena nanti di grup telegram itu akan ada banyak sekali pengikutnya kemudian memberikan testimoni-testimoni misalnya gebokan uang, bukti transfer yang sebenarnya itu adalah sindikat mereka gitu loh jadi kita yang masuk sebenarnya itu sindikat mereka semua yang bekerja jadi seolah-olah oh ini real gitu padahal itu udah skenario mereka ya kemudian ya penugasan ini terbilang sederhana Rima hanya perlu mengikuti dan menyukai sebuah postingan yang pelaku mengaku dari agensi digital kedoknya adalah menaikkan trafik dari klien agensi tersebut jadi kalau penipuan tugas paruh waktu itu modusnya macam-macam jadi misalnya untuk menaikkan trafik kita perlu klik aja nah atau kita perlu follow instagram kita perlu nonton video youtube atau kita perlu follow tiktok itu tugasnya mudah sekali tapi depositnya kita bisa balik 20% ya gak masuk akal sih orang aksen saja itu satu video itu paling cuma 10 sampai 15 rupiah loh nah ini nonton video digaji 20% kita deposit 100 dapat 120 ribu satu video loh jadi aksen saya itu di video itu satu kali view paling cuma 15 rupiah bayangin kan ini harusnya kan gak masuk akal ya akhirnya aku percaya dengan pola itu ujarnya mengenang kejadian pada Februari lalu berserang beberapa hari pengelugasan yang ia dapat semakin berakam mulai ada kejanggalan saat dia mendapatkan tugas bertajuk spesial tas jika tidak diikuti ada ancaman komisi untuk pekerjaan selanjutnya akan semakin kecil spesial tas mengharuskan risma untuk melakukan deposit dengan iming-iming potensi pengembalian dana kerja atau bisnis online yang semakin banyak deposit awal cuma 400 sampai 800 ribu dua kali deposit gak ada masalah uang bisa kembali mulai yang ketiga itu ada masalah permasalahan terjadi saat deposit sudah di atas 1 juta penipu terus memancing korban dengan dalih jika tidak segera deposit penarikan akan sulit hingga akhirnya total ia telah melakukan transaksi sekitar 26 juta uang itu raib tidak kembali jadi banyak ya kejadian seperti ini jadi suruh deposit nanti 1 juta gak bisa balik alasannya oh ini tugasnya gak selesai deposit lagi gak bisa balik nanti alasannya ini harus masuk grup nanti disuruh deposit lebih besar lagi lebih besar lagi lebih besar lagi udah 5 juta nanti biasanya disuruh deposit 6 juta karena alasan oh ini tugasnya ini ada yang belum terpenuh atau virtual akunnya ganti atau mentornya ganti dan sebagainya ujung-ujungnya pokoknya kita dikuras habis sampai uang kita itu benar-benar habis ya kalaupun uang kita sudah habis itu tetap aja diancam agar kita hutang ke tetangga kanan tetangga kiri lah kalau udah gak ada lagi diajari minjol bahkan ada beberapa teman-teman itu yang bahkan diajari minjol agar bisa top up gitu jadi teman-teman tetap waspada tetap hati-hati ini kerja paruh waktu penipuan kerja paruh waktu ini udah sangat meresahkan korbannya banyak banget bisa dilihat di video saya itu ada satu video ya yang ini ya video ini itu komentarnya komentarnya udah ribuan korban udah ribuan korban bisa dilihat di video saya yang ini ya ada ribuan korban yang komen mulai dari ratusan juta sampai eh sorry ratusan ribu sampai ratusan juta jadi harap hati-hati tetap waspada